Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel youtube agen tovlog Jadi seperti yang di tema kita akan belajar motor metik Nah jadi untuk semua jenis motor metik semuanya tekniknya itu sama Oke nah jadi sebelum kalian belajar kalian lebih baik kalian Membawa teman saudara kerabat ya kakak Orang tua ya yang sudah mahir di motor oke Dan gunakan lokasi yang luas oke Contohnya di lapangan dan pokoknya jangan di jalanan-jalanan yang rame gitu ya Yang berlalu lalang nah contohnya seperti ini di lapangan Oke di rest area dan sebagainya ya Dan tidak ada lalu lalang ke dalam lain ya atau orang lain Oke dikarenakan itu akan mengakibatkan Ya hal yang terjadi yang tidak diinginkan ya Takut kenapa-napa jadi kalau lengang seperti ini ya Kosong seperti ini kan lebih leluasa gitu Oke jadi sebelum kalian belajar ya Kalian juga harus siapkan diri kalian ya Dan tentunya jangan tegang jangan kaku Jadi langkah baiknya kalian kalau belajar motor metik ya Itu belajar sama atau coach ya pelatih gitu ya Yang merasa kalian wah gue dilatih sama si ini kayaknya nyaman nih Kayak gitu men ya Jadi jangan sendirian lah ya Gue rekomendasikan gitu men ya Agar bisa terkontrol gitu ya Kalau ada kesalahan teknik jadi kalian bisa terkontrol Kalian bisa simak ya video kali ini ya Jadi untuk gambaran untuk teknik-tekniknya Jadi oke ini gas ya gas Jadi kalian untuk menarik gas jangan sekaligus Secara dalam pelan-pelan saja gitu ya Pelan Oke ini rem depan Yang kiri rem belakang Oke Nah jadi Buat teman-teman semuanya Kalian usahakan sebelum kalian belajar Maju naik sepeda motor Posisi dalam keadaan standar 2 Seperti ini ya Jadi yang ban belakang ini Tidak menyentuh Aspal Nah oke Kita belajar dulu untuk Penarikan gas Dikarenakan apa Kalau kita Tarik gas secara langsung Itu motor metik itu langsung ngabret Langsung gaspol gitu men ya Berbeda dengan motor gigi gitu ya Kalau motor gigi kalau tidak Memasukkan gigi itu gak apa-apa Kalau motor seperti ini Gaspol Yaudah Ngabret gitu men Itu yang rawannya itu disitu Untuk motor metik itu ya Nah disini ada tombol-tombol Gue akan menjelaskan sedikit Ulas saja Ini cut engine Ini Tombol-tombol lampu Ini starter Oke elektrik starter Ini lampu Lampu sen Klaxon Oke Ini penampakan dari sebelah kiri Oke Nah jadi Kalau kalian ingin Menyalakan sepeda motor ya Posisi Standar Itu jangan Standar satu ini Jangan dibuka seperti ini Harus ditutup Kalau dibuka seperti ini Kalian starter Itu tidak akan nyala men Ya Seperti itu Oke Kita coba nyalakan yuk Kita nyalakan Klik Tunggu dulu ini sampai Semuanya standby Nah Ini kan cut engine Kalau ini di cut Ya Ini kan tidak nyala tuh Otomatis Nah kalau ini ditekan juga Ini tidak akan nyala Nah jadi Engine cutnya harus Di Kesinikan Kita tekan Rem depan Atau rem belakang Yang mana saja Dua-duanya juga Boleh Rem depan Bisa Rem Belakang bisa Jadi Salah satu rem harus Ditekan Baru kita Tekan starter Oke Untuk menyalakan sepeda motor Kalian lebih baik Jangan Sambil menarik Gas Oke Cukup Gini aja deh Rem belakang aja Yang pencet Terus kita Pencet Electric starter Atau starter Nah Oke Motor nyala Kita matikan lagi Kita hidupkan lagi Kalau hidupkan nih Nunggu dulu seperti ini men Ter 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 Plut Nah Itu udah standby Berarti kita Bisa menyalakannya Rem depan juga Sambil ditekan rem depan Kickstarter Electric ya Itu bisa Nyalakan Tuh Nyala Oke Kita Belajar Untuk gasnya Terlebih dahulu ya Biar gak kaku gitu ya Jadi kalian jangan sampai kaku Pergelangan tangan Jari-jari itu ya Badan Postnya itu harus enak Harus nyaman Jadi jangan Kaku gitu men Relax aja gitu Relax Relax Kita tarik pelan-pelan Dan ini juga jangan terlalu digenggam Keras banget Relax aja gitu Relax Relax Gitu men Santu 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 Nong Neng 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 Nah Kalian juga harus bisa menstabilkan ya Ketika kalian digas agak kencang Itu harus Tahan Tahan Jadi jangan Net 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 Jadi Gini ya Tarik Tahan Gitu ya Neng 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 Nah bisa teman-teman lihat disini Roda belakang ya Kita tarik Pelahan Neng Roda belakang muter tuh Nah ini untuk Apa Biar kalian tuh bisa tau ya Seberapa dalam Gas Motor kalian yang Kalian gunakan gitu men Oh Nah langkah baiknya seperti ini Nah jadi untuk merasakan mesinnya ya Seberapa getarannya Seberapa Kuatnya motor yang kalian gunakan Nah kalau gini kan Aman tuh kan Misalnya gak Gak menempel ke jalan gitu Kalau kalian langsung ditempelin standar Atau langsung bannya itu Napak gitu ya Menyentuh Jalan kalian gas Itu bisa-bisa kalian tuh Ketika Apa ya Kurang apa Kurang tau gas pol Wah Langsung itu Akibat Itu akan berakibat fatal gitu kawan Oke Kita Turunkan standar Duanya Oke Ini sudah Menginjak Jalan semua Ban depan dan belakang ya Oke Jadi ketika kita Nyalakan lagi Ini standar Yang satu Ini sebelah kiri Seperti ini Kita nyalakan Ini tidak akan Menyala mesin ya Jadi posisi ini harus Kesini Gitu ya Jangan kesini Kalau seperti ini kita Starter ini tidak akan Nyala Tuh 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 Jadi Kita harus Starter itu ke atas kan Terus kita Starter Oke Nah untuk pengereman Teknik pengereman Di Atas 30 km per jam Ya Itu menggunakan rem depan Dibantu dengan rem belakang Rem depan itu yang Kanan ya Rem belakang yang kiri Nah di bawah 30 km per jam Rem belakang Ya terus Dibantu dengan rem Depan sedikit aja Gitu ya Dikarkan apa Kalau Rem Depan Di bawah 30 km per jam Itu kan pelan Pelan ya Jadi Terasanya itu ketika Di rem itu Gini banget Nyoy gitu Nyoy gitu men Nyoy jadi kaget gitu men Soalnya Rem depan itu lebih Lebih menggigit gitu ya Dibandingkan dengan rem belakang Seperti itu Oke Jadi nah ketika Posi kalian akan melaju Nah Posi kaki seperti ini men Seperti ini Ya Oke Nah Kemudian Kita tarik gas secara perlahan Oke Gas secara perlahan Tuh Terasa maju Oke Nah Pastinya kalau kalian belajar awal Itu pasti Maju Berhenti Maju Berhenti Gitu ya Gak apa-apa Gak apa-apa Asalkan jangan kalian secara langsung Ditarik itu Sangat berbahaya Gitu kawan Oke Jadi Tarik Oke pelahan Nah kalau udah Maju seperti ini Ya Kita Sesuaikan saja Gitu men Sesuaikan saja Jadi jangan ditarik lagi Jangan dikendorin lagi Kalian bisa Menyeimbangkan Badan kalian ya Oke Tuh Kalau udah maju seperti ini Kaki kanan dan kaki kiri Angkat saja ke atas Seperti ini men Oke Kita belok Nah kalau belok ke kiri Agak miringkan ke sebelah kiri Dan Agak direm sedikit ya Dan Gas jangan terlalu pelan Oke Nah kalau berhenti Kita berhenti Lepasan gas Rem Kaki kiri terlebih dahulu Ya untuk menginjak Tanah Untuk menahan beban Seperti ini men Dan posisi motor itu Agak dimiringkan Kesebelah kiri Jadi jangan Kaki kiri yang Menahan beban Motornya itu Diserongkan Kesebelah kanan Nah ini bisa Mengakibatkan Apa ya Berat juga Gitu men Jadi Yang ini kesini Kakinya Nempel yang Sebelah kiri Gitu ya Oke Bisa juga seperti ini Jadi Nah aselerasinya itu Menahan beban itu Enak juga Seperti ini ya Oke Kalau mau jalan Ya Dengan teknis Seperti ini juga bisa Kaki kanan Angkat Kaki kiri yang Menahan beban Agak miringkan motor Sebelah kiri sedikit Kita gas secara perlahan Ke kiri Kita naikkan Gas Oke Gasnya itu Jangan secara langsung Kawan-kawan ya Oke Seperti ini Untuk berhenti Seperti itu ya Kaki kiri terlebih dahulu Kita langsung aja ya Ke Jalan raya yuk Oke Ke jalan raya Kalau di jalan raya itu Jangan lupa untuk Gunakan lampu sen Kalau mau berbelok ya 30 meter sebelum Berbelok Kita harus menyalakan lampu sen Dan gunakan sepi Untuk melihat situasi Jalanan di belakang Gitu men Oke Jangan lupa untuk Tengok kanan dan kiri Oke Kita Lajur kiri nih Jadi Tengoknya itu Sebelah kanan ya Lihat Kosong atau enggak Jangan sampai Memotong jalan orang ya Ketika Ada yang Melaju ya Di jalurnya Kalian Potong itu Mengakibatkan Hal yang tidak diinginkan Dan jangan lupa Untuk tengok Kesebelah kiri juga Kalian fokusnya Kesebelah kanan Terus pas masuk Ke jalan raya Di sebelah kiri itu Ada mobil yang menyalip Nah itu yang Sangat berbahaya juga Oke Disini juga ada Marka-marka Ada marka Putus-putus Ada marka Melintang Gitu Main di genre Jadi biasanya Kalau marka Tidak putus-putus Satu nih Dibelokan Jadi kalian jangan Sampai melewatinya Itu Apa ya Memberikan kode Atau Apa Arahan Agar kalian itu Tidak melewatinya Kalau Putus-putus seperti ini Kalian biasanya itu Di track-tracknya itu Lurus ya Jadi Ada space untuk Menyalip gitu men Dan ada Rambu-rambu juga Ada peringatan Ada larangan Dan sebagainya Kalau kalian berbelok Kesebelah kanan Kalian agak Miringkan motor Kesebelah kanan Sedikit Sambil dibelokkan Kalau ke kiri Miringkan Sedikit Nah seperti ini men Jangan lupa Untuk Apa ya Kalau terlalu cepat Kalian lepaskan gas Langkah baiknya Untuk pengereman Itu sebelum berbelok Jadi jangan secara Didadak Untuk pengeremannya Gitu kawan Dan jangan lupa Ketika Ada kerikil Jadi kalian Jangan sampai Sekaligus Di Rem Jadi Biasanya Kalau ada oli Dan sebagainya Maka dari itu Kecepatan itu Harus diatur Oke Dan ketika Di jalan raya Contohnya ada Jeglongan Ada Genangan air Kalian akan Menghindar Kalian tengok dulu Spion Di belakang itu Apakah ada Kendaraan lain Atau tidak Gitu kawan Oke Jadi kalau ada Pertanyaan Kalian bisa Komentar di bawah Dan jangan lupa Perhatikan Kendaraan di depan Apakah di depan Itu akan Berbelok atau tidak Terus Kalau di depan Itu Menyalakan lampu Yang ke sebelah Kanan Kalian Jangan sampai Menyalipnya Oke Selain itu juga Kecepatan Yang paling utama Keselamatan Kalau track lurus Seperti ini Kita enjoy Di jalan raya Kita enjoy Terus Jangan sampai Kita itu Di tengah Mulu Di tengah Terus Kalian tidak Menengok Di belakang itu Ada kendaraan Laya atau tidak Dikarkan itu Akan mengagokkan Jadi mengagokkan Itu apa ya Apa ya Atunya Bahasa Indonesian Menghalangi Menghalangi Kedaran yang di belakang Yang akan Menyalip Oke Jadi Enjoy aja Ketika di jalanan Seperti ini Dan kalau Kalian akan Menyalip Jadi ini Untuk memula Dulu Jadi Nanti akan Perlahan-perlahan Kalian bisa Gitu Men Oke Jadi Ini untuk Awalan Kalau ada Kekurangan Mohon maaf Jadi terima kasih Buat teman-semuanya Semoga video ini Memberikan gambaran Buat teman-teman Semuanya Untuk Menggunakan Motor Matic Jadi setiap Motor Matic Itu untuk Apa ya Namanya itu Untuk Teknya itu Sama Hanya Untuk Beban Setiap motor Itu berbeda Tenaga motor Itu Berbeda Duh Di belakang ada Yang menyalip Jadi Kira harus Lihat Sepio Sekali dua kali Kalau di jam raya itu Men ya Biar gak ngeragokan Dan terima kasih Buat teman-semuanya Sudah sampai di channel Sub-Azintovlog Dan Jadi Pertanyaan Subscribe-nya Untuk klik Icon Agar kalian Itu mendapatkan Untuk Kisah-kisah Semoga Dan Kalau ada Kekurangan Kalian bisa Komentar Kalian bisa Tambahkan di bawah Oke Dan terima kasih Mohon maaf Jika ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh